Perubahannya seperti apa saja Ibu ini, Ibu? Ya, kemarin-kemarin saya pulang dari sana, ya Alhamdulillah berubah, sekarang mau ngaji, mau mimpin anak-anak sama saya juga sholat bersamaah, gitu. Terus puasa sekarang, mau menjalani puasa, gitu. Itu jauh sekali ya berubahannya, Ibu? Ya, Alhamdulillah jauh berbeda banget sama yang dulu-dulu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya juga dibantu sama adik, sama anak-anak, untuk keperluan anak-anak. Ibu sedih ya, ketika itu Ibu? Ya, sedih tapi ya di sambil kerja apa aja lah, Ibu, untuk Ibu. Ibu itu pertama kali ya terpukul. Cuma, kelamaan-kelamaan, daripada untuk kesedihan, itu saya sambil-sambil kerja apa aja untuk tidur- tidur. Saya nggak tahu, ya mungkin pergaulan juga. Kalau Bapak itu sehari-hari, ya di rumah baik sama anak-anak juga. Sama saya gitu, nggak pernah kasar sama saya, sama anak-anak juga nggak pernah kasar. Cuma karena itu mungkin pergaulan juga, nggak tahu saya ya. Itu kan dua kali ya, yang pertama dan yang kedua. Ini sempat Ibu menolak, bagaimana tetap menolak Ibu? Ya, karena sudah ada anak-anak, ya mau gimana lagi ya. Karena saya ngerti sama suami juga ya, ya tetap mau bagaimanapun juga. Karena Bapak juga nggak pernah berbuat salah sama saya, sebuah Ibu, ya saya terima. Dengan kondisi sekarang? Dengan kondisi sekarang yang sudah Bapak Ibu seperti ini, ya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik memohon anak istri. Harapannya apa yang ke depannya? Harapannya yang ke depannya, mudah-mudahan Bapak instap kapok terus membina rumah tangga yang bahagia ke depannya. Terus mudah-mudahan ini mau bertani, mudah-mudahan berhasil lah.